Samsung adalah produsen smartphone yang tergolong produktif dalam menghadirkan perangkat ponsel pintar di Indonesia. Ponsel pintar besutan Samsung yang hadir di Indonesia rata-rata mendapat sambutan positif dari pasar. Hal ini terbukti bahwa ponsel Samsung adalah ponsel dengan OS Android paling laku di pasaran. Harga ponsel Samsung cenderung lebih tinggi jika dibandingkan HP lain di kelas harga yang sama. Namun, permintaan ponsel merek ini juga tinggi. Karena itu, ponsel Samsung cukup laris di pasaran. Terlebih, Samsung menawarkan banyak varian RAM. Ada HP Samsung RAM 4GB, ada juga HP Samsung dengan RAM 8GB. Samsung juga punya deretan HP dengan varian RAM 6GB yang cukup diminati. Nah, kali ini Gadget MD akan mengulas daftar HP Samsung dengan RAM 6GB. Langsung saja berikut ulasannya untuk Anda. Samsung punya banyak varian ponsel yang menarik. Salah satunya adalah HP Samsung yang punya varian RAM 6GB. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low-light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta dengan fitur OIS. Mediatek Helio G80 sebetulnya merupakan SOC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SOC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang nek, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Hal itu seperti refresh rate 90 Hz dan teknologi pengisian cepat 25 Watt. Samsung Galaxy A14 WebG adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas 3 juta rupiah, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah OneWi yang digunakannya sangat minim blow at war, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 LTE. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SOC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SOC ini membuat Galaxy A23 5G 1 tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini. Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi Extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD. Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Rilis pada Februari 2022, Oppo A76 menjadi salah satu HP Oppo dari seri A yang cukup menarik. Salah satu keunggulannya terletak di sektor ketahanan baterainya. Meskipun hanya dibekali baterai berukuran standar 5000 mAh, Oppo A76 ini mewarisi teknologi pengisian daya kelas atas yaitu 33 Watt. Teknologi ini biasanya hadir di HP flagship seperti Oppo Fin series dan sebagainya. Tidak hanya itu, dengan harga pas di bawah 3 jutaan, Anda sudah bisa menikmati kapasitas penyimpanan yang cukup luas. Oppo A76 ini hadir dengan kapasitas RAM 6GB dan internal 128GB. Anda juga masih bisa memperluasnya hingga 1TB menggunakan microSD. Diperkenalkan pada Agustus 2022, Redmi 10 5G langsung menyita banyak perhatian pengguna tanah air. Pasalnya, ponsel ini hadir sebagai ponsel Android harga terjangkau dengan chipset Mediatek Dimensity 700 dan fitur jaringan 5G. Hadirnya chipset ini diharapkan membuat performa ini lebih kencang dan stabil koneksi PUBG-nya. Performa HP ini kian mantap karena Redmi menghadirkan RAM 4 dan 6GB. Tentu ketika digunakan bermain game dengan grafis tinggi, HP tidak mengalami lag. Semua game dapat berjalan lancar dengan suhu mesin yang tidak terlalu panas. Poco M5s Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12nm, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nit. Anda pun tidak perlu lagi mengeringitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Terima kasih telah menonton!